Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau buat konten tentang rute tol guys yaitu dari tol Semarang Gayam Sari ini ya, menuju ke Solo, Kartasura Kartasura, Solo ya, Jogja Cek untuk ruangan Nah kita ngedap dulu dari Semarang ke Solo ini berapa mungkin 100 lebih ya, biasanya ini tolnya error ke sini, ini agak lama Oke, kita masuk tol, jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Setelah masuk tol, ini tol dalam kota tarifnya 5 seteng Nah ini ada denisan Jatingaleh, Sulu, Jogja, Jakarta kita yang lurus Nah itu ada pencan ke Jakarta, hati-hati ya kalau salah jalur kita masuk ke Jakarta nanti Jatingaleh, Sulu, Jogja Nah ini terowongan ini ini terowongan khas dari sempatan tol Semarang Nah kita 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 perhatikan ininya pecah nih ya karena sama-sama enggak tahu jangan sampai arah ke Jemak, Jakarta oke, kita ini masih lurus pokoknya manut papan ini ada Jogja tadi nah ini yang tol kayangan itu mungkin ya di atas ada Meksikonya itu sen kanan perhatikan cemion terus iya iya kita masuk nice nah ini dua lajur truk-truk-truk terus jalan ini naik turun ini yang tol pengeri ya menurut saya daripada Surak kayak lebih ngeri ini soalnya jalurnya kecil terus banyak truk terus turunan nah akhirnya kan truknya ngewobut-ngewobut guys nah kayak gini loh turunan kita bisa lihat kota-kota Semarang Meksiko ya jalurnya cuman dua guys terus menurun ngeri lihat lagi ini tuh rumah-rumah memang Semarang itu terkenal ini dataran tinggi rumah itu dataran tinggi tumpuk-tumpuk nah ini jembatan yang kayak masjid itu kayak Uba masjid nah kita mengarah ke Sulur berarti ini vlog yang dari sana yang dari Surabaya ke Semarang sudah dibuatkan sekarang yang arah sebaliknya harusnya seingatku depan ini menanjak ya merambat jadi semua agak pelan banyak truk itu truknya mau ke kanan masuk kalau truknya sudah masuk ke kanan woy semua pelan masih nah kayak gini pelan awas sebelah kiri tuh ya woy 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 sewangar guys woy tumpuk-tumpuk munu guys sewangar ya asik 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 semarang isi lain semarang nah ini ada 3 lajur cuma yang paling kiri itu bau jalan sebenarnya jadi buat truk ngetem ini kita pakai GG5 cepatan ke 80 ini tolnya naik ya gak kelihatan pelan-pelan naik hati-hati kita tempel mobil depan aja supaya truk ini kalau masuk depan ada tulisan cati ngalek kerap ya Jakarta ke kiri ya berarti kita yang lurus jangan ke kiri kalau ke Jakarta berarti ke kiri cati ngalek bagi mbak Yuman bagi mbak Yuman iya langsung kalau nyalip-nyalip gini coxkan ya jangan pelan-pelan sebut sekalian nah ini becahnya disini tembalang Solo Jogja Surabaya nah ini baru jelas papan ada surabayanya jalan tol kalau Jakarta belok ke kiri cek tuangan nah ini kita turun ini 3 lajur nah ini dia becahnya Jakarta ke kiri wih depan itu sopangan yes perkotaan wih itu ya Jakarta ya ke Jakarta kalau kita ke Surabaya ini arah Solo Jogja nanti-nanti pertemuan arus belah kiri truk ada mobil terios ada inovanya set kena ini terios iya oke nah depan itu nanjak lagi hati-hati ini biasa ke lundang untuk persiapan truk ambil kanan kita kasih celap dulu si Avanza oke tergi kanan tenanan hasil guys oke double kanan oke saya nganan kb amsyong guys hopper 4 dulu karena mereka juga ancang-ancang kalau nurut ini mereka malah nggak kuat jadi memang terpaksa nah ini mulai lemot hopper 3 dulu setengah kopling buka guys ini pakai 1400cc R3 old kita coba intep pakai teknik intep ada truk ternyata nggak bisa ini kalau pakai 1000cc agak menggos-monggos harus pinter mainkan RPM mau bergigi dari sini kita pakai gigi 3 dulu karena masih menaya intep dari sini ada truk juga ini kita pakai teknik ngintip ala Surabaya masih ada truk masih ada truk nggak bisa guys ini ke kanan soalnya nah oke kita ambil hopper 4 setengah kopling buka gas yuk cos nah ini masih menanjak guys jadi agak berat nah ini pakai gigi 4 belakang itu Avanza ini opo opo jenengi matic jadi lemot memang harus pintar-pintar harus di tol semarang ini terkenal gini menanjak harus pintar ngoper-ngoper gigi ngoper kelima jadi nggak boleh telat sampai telat itu bisa menjuwa Wafanza kalau ini telat mau pergi gigi nah ini jembatan semarang semarang ini tolnya lebih parah dari Surabaya guys tiba-tiba dikosin kanan ngerti coy soalnya ini cuma dua lajur Surabaya ada empat kiri kiri tengah kanan sama bawah dasar nah kita over tiga dulu jangan sampai telat nah gini semarang solo ungaran solo jogja eh semarang solo ungaran atau solo jogja belot ke kiri oke jangan lupa kiri kalau ditanyakan avans metik lembut bangun nah itu ungaran bawah Surabaya kita cari yang arah Surabaya ya kita salip dulu si R3 jajanya terus baru kita exit nah kita exit sini ya ini jangan sampai keliru kalau lurus ke serondol Mbak Nywani Mbak Nywani ini yang Solo Jogja Solo Jogja Surabaya nah ini menanjak ada truk jadi pelan-pelan kayak gini hati-hati was pelat merah deh kok sampai ke sini guys gas negara hopper 3 dulu jadi kita main RPM tinggi terus di tol Tupacenegi Semarang ini ya jadi otomatis pasti lebih boros sen kanan RPM 3000 hopper 5 setengah kopek buka gas nice kita sen kiri berarti kan supion oke kita ambil kiri nah ini kita mengarah ke Solo Solo Yogyakarta sudah kalau disini sudah aman guys gak banyak tergai soalnya bukan tol dalam kota oh ini ngetap dulu atau gimana yuk oh iya ngetap dulu guys ngetap dulu ngetap dulu milih antrean politik gimana yuk kanan kiri kanan kiri ini guys semua lari ke kiri sapal itu guys sebelah kiri pasti lancar paling lancar ibarat di tuarjo paling kiri sendiri ini kok semua guys gak usah belakangan terbaik jadi disi truk persatu sengah komplikasi gas nah ini banyu manik jadi banyu manik itu ada beberapa ya ternyata gerbang tol itu ada banyu manik sana ada banyu manik sini jadi gak punya nama sendiri mungkin tadi serondol banyu manik lurus kita yang ke kiri arah Solo tapi ternyata banyu manik juga jadi itu mungkin satu daerah luas tol itu semua namanya banyu manik nah turak aja oh iya wey guys darjo antara darjo sama gresik sampai ngeri ini lapo guys gira-gira tinggal guys oh iya sebelah kiri itu lancar 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 guys kayak si doarjo itu bener lain kali keunggiri oh lain kali oke guys kita lanjut arah ke Sulu Kartasura kita cek tolnya ini apakah tol kayangan lagi kayak yang kemarin oh sebelah kanan itu kok tergeh tumpuan-tumpuan guys gak kuat oh apa masang ini iyo tapi ini bakal menanjak kita yang turun mereka yang menanjak awas rem awas rem awas rem menyebut awas rem siap di rem over 3 dulu supaya 18 nah ini ini yang oh itu kabutnya guys ini yang di dataran tinggi di hopper 4 awas ini di jembatan pas yang di kanan hopper ke 5 nice ini jam 1 1 kurang 10 nah ini yang tol di atas Cekobro aman aman ya nah kanan kiri juga depan ngedep gunung gak tau gunung apa itu Jawa tengah nah ini kita naik guys nanjak jadi gak terasa memang harus jaga RPM kalau pakai yang 1500an mobile gak masalah tapi kalau yang pakai 1000cc ini jadi masalah tiba-tiba itu gak bisa digas lagi digas sudah mentok itu gak bisa nambah lagi kalau gini kan kita bisa nambah terus nambah nyalip innova sebelah bisa tapi kalau 1000cc gak bisa itu seperti ini di Malang ya pandaan Malang KM68 yang kelihatan corongi pabri ke arah Malang nah itu kan nanceng jadi harus main feeling harus paham betul nah ini di puncaknya setelah ini kita turun berarti kita turun pesen kiri apakah harus hafal enggak juga gak perlu hafal ini dilihat kayak kelihatan ini turun setelah turun nanjak lagi itu ciri khasnya tol Semarang kita seri kanan berarti kecepion habis turun ini main coba kekiri hati-hati wah seret jadi permainan rem ini tol yang menghabiskan kampas rem makanya banyak berita truk-truk rimblong sebelah kiri 7 orang ini di tataran tinggi bener-bener tol kayangan ya ini bukan yang dieng tapi yang jalan tol di atas gunungan bukit kayangan ngadup langit langsung ini baru satu sisi bagus selesai kiri dengan 11 39 oke kokoran gas habis ke belok kanan terus belok kiri tengah hamparan ini si bukit-bukit wah ini jembatan bawah ini paling kali gede ini ada mungkin 100 meter panjang jembatan kita salib kereta dulu habis itu kita send ke kanan oke oke kereta kelihatan masuk nice ini nanja jadi banyak yang gak kuat tiba-tiba berarti jadi kita harus benar-benar swos utama kan 100 km per jam sampai avance ini ke kanan kiri pinjak rem terus berarti kan ada apa sebelah kiri kosong oke nah habis nanja turun lagi guys iya nah bukit depan itu guys ngeri ini gigi 5 RPM 3000 nah ini kita di jembatan lagi guys curang ini guys bawah wah ngeri 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 aku lepas gas ini dia gelinting aja 80 jadi memang turun habis turun nanya lagi jadi siap-siap gas lagi biar gak ngempos kalian untuk cek ini kekedapan kami gak gini R3 tutup kedap kalau R3 mantunyi suara banitok itu kalah ya malah kalah awas itu banyak yang ke kiri oh ke rest area ada rest area gak ini oh iya sih nyoba sih kita sendiri ya rest area rest area ini kita ngapas oh panetak lu ya enggak sengaja ini yang keras area cuma satu sisi guys yang sini di tok belakangan itu gak ada belakangan itu terus itu ada indomat tuh keren guys lihat-lihat dulu lihat-lihat dulu belakang apa sini yuk itu prasmanan angkringan apa-apa prasmanan angkringan tiap beri kau nak buat Sunda aku tak pujakan oh iya mimian mimian oh ini ayok iya pujah serah marah pengen tak pengen tak pengen tak petang petis kpa paling sepulai indomie iya mimian iya waktu sengi ku mau boleh mingar si apa lurus itu iya iya oke guys kita coba lurus dulu lihat-lihat ada apa aja oh habis cuma tadi top tadi oke sekarang kita balik ini apa angkringan ungaran oh ini rasaria ungaran masuk rasaria ungaran ini ini pujah serah ini pujah serah nah itu oke 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 kita putar mundur mundur oke oke guys ini aja selamat menikmati